Vokasi dari Tiongkok, China ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika atau dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. IAP Indonesia lagi-lagi mempunyai daya tarik tersendiri bagi beberapa negara di dunia ini. Selain kayakan sumber daya alam, letaknya sangat strategis serta mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat dunia. Hal ini membuat Indonesia dilirik oleh beberapa negara untuk investasi di bumi pertiwi ini. Di tengah pada saat ini ada berita yang bisa membuat kita tersenyum, di mana ada tujuh perusahaan asing siap relokasi ke Indonesia. Dan hal ini pun dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan hingga saat ini sudah ada tujuh perusahaan asing akan masuk ke Indonesia, dan dari jumlah itu ada yang masuk ke Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Joko Widodo berharap perusahaan itu bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Dan tujuh perusahaan asing akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, total investasinya mencapai 850 juta USD atau sekitar 12,2 triliun rupiah. Dari relokasi tersebut, potensi tenaga kerja yang terserap mencapai 30 ribu orang. Ada tujuh perusahaan yang memastikan relokasi ke Indonesia adalah yang pertama PT Melon Teknologi Indonesia, yaitu perusahaan asal Taiwan ini merupakan relokasi pabrik dari Suzhou, China. Dua yaitu PT Sagami Indonesia, perusahaan elektronik asal Jepang yang merupakan relokasi pabrik dari Shenzhen, China, karena biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok. Ketiga ada PT CDS Asia Alpan, perusahaan asal Amerika Serikat ini merupakan relokasi pabrik dari Shenzhen, Tiongkok, karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika 0% dibanding tarif 25% dari Tiongkok ke Amerika. Nah ada juga PT Kedaruber Indonesia, perusahaan asal Taiwan yang merupakan relokasi pabrik dari Shenzhen, Tiongkok, karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia. Lima ada Denso PT Denso Indonesia, merupakan relokasi pabrik dari Jepang, karena memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Dan berikutnya ada PT Panasonic Manufacturing Indonesia, merupakan relokasi dari Tiongkok, karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliances, perusahaan ini berasal dari Jepang. Ketujuh ada PT LG Electronics Indonesia, merupakan relokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub-up baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia. Perusahaan ini berasal dari Korea Selatan. Dan nilai investasi terbesar ditawarkan LG Electronics, perusahaan elektronik dari Korea selain itu akan menginvestasikan dana hingga 378 juta USD atau setara dengan 5,4 triliun rupiah. Selain itu, kendatai rasal Taiwan juga menggelotarkan 150 juta USD atau setara 2,2 triliun rupiah untuk berinvestasi. Rata-rata perusahaan tersebut relokasi dari China dan apa gerakan semua itu terjadi sehingga perusahaan tersebut angkat kaki dari China. Ya, dan mungkin asetiba nanti China terus berikat seperti air-air ini dan semoga saja dengan adanya pabrik asing di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.